Dari artikel yang ditulis Awliya Nastiti, mahasiswa doktoral Northwestern University di The Conversation Indonesia, proses politik yang problematik dan tidak transparan menjadi sebab utama demonstrasi terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemerintah berdalih bahwa Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk memulihkan perekonomian. Asumsi pemerintah adalah pelonggaran aturan kerja akan menarik investor masuk, yang kemudian mendorong pembukaan lapangan kerja. Sayangnya, akar masalah pengangguran dan kurangnya lapangan kerja di Indonesia bukan karena kurangnya suntikan modal. Analisis ekonomi Faisal Basri menyebutkan bahwa performa investasi di Indonesia sudah cukup baik, terbukti dari investasi yang terus naik. Tetapi, serapan tenaga kerja di tanah air justru menurun. Kalau memang meningkatkan investasi tidak menciptakan lapangan kerja, sebenarnya apa yang akan terjadi dengan diserahkan yang Undang-Undang Cipta Kerja ini? Untuk menjawab pertanyaan mengapa investasi di Indonesia tidak berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan perbaikan nasib pekerja, hal yang sebenarnya perlu dipertanyakan adalah kemana modal dari investor itu mengalir. Data terbaru Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengonfirmasi bahwa sektor manufaktur yang pernah menjadi andalan, kini digantikan oleh sektor jasa atau sektor tersier yang semakin mendominasi. Sektor jasa merupakan industri yang padat modal, bukan padat karya. Artinya, ia minim penyerapan tenaga kerja, berbeda dengan manufaktur yang memang membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia. Sebenarnya, meningkatkan investasi di sektor jasa tidak sepenuhnya buruk. Tidak dipungkiri, aliran modal memang diperlukan untuk pembangunan. Tetapi, yang menimbulkan bahaya adalah pertumbuhan aliran modal yang dilandasi pelemahan kelas pekerja dan penguatan oligarki. Indikasi suburnya oligarki terlihat dari harta kekayaan 50 konglomera terkaya di Indonesia yang justru meroket saat ekonomi negara melambat. Sebagian besar punti-punti mereka berasal dari bisnis pemburuan rente dan koalisi dengan politisi. Bisnis pemburuan rente mengejar keuntungan dengan cara utama melakukan produksi serta memanipulasi penyeluruhan sumber daya ekonomi lewat transaksi politik dengan penguasa. Misalnya, kongkali-kongtender, perizinan, atau konsesi lahan. Apalagi kalau kita lihat, hampir separuh anggota DPR periode 2019 hingga 2024 adalah pengusaha, pemegang saham, komisaris, hingga direksi di lebih dari seribu perusahaan yang mendominasi aliran investasi di Indonesia. Pada akhirnya, investasi yang terus naik tidak berdampak bagi perbaikan lapangan kerja, baik secara kualitas maupun kuantitas. Investasi mengalir ke sektor yang penuh dengan penggunaan outsourcing, penggunaan tenaga kontraktan pebatas, dan pemecatan sewaktu-waktu. Bagi pekerja kelas menengah ke bawah, mereka sangat dirugikan. Karena selain pelindungan hak pekerja yang minim, mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk upskilling atau peningkatan keahlian. Bisa disepakati? Disepakati, Ibu! Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Disahkannya UU Cipta Kerja makin melengkapi berbagai revesi aturan yang sebelumnya telah dilakukan untuk melemahkan rakyat dan menguatkan oligarki. Tentu masih segar diingatan kita bagaimana Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK dilemahkan lewat revesi UU KPK tahun lalu, disusul dengan revesi UU Minerba di awal tahun 2020 yang memperkuat sejaring oligarki tambang. Terakhir, Omnibus Law klaster lingkungan makin mempermudah eksploitasi dan penguasaan lahan. Alih-alih memperbaiki ekonomi, Omnibus Law justru memperparah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dengan cara mengkonsolidasikan kekuatan oligarki. Terima kasih telah menonton!